Seorang pria berumur 40 tahun di Kabupaten Tuban hilang, diduga tenggelam di bantaran sungai Bengawan Solo, pada Sabtu 27 April 2024. Diketahui kejadian ini terjadi di Desa Kebomalati, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Kepada blog tuban.com salah satu perangkat Desa Kebomalati. Syaiful Amin mengatakan jika kejadian ini bermula saat Ayan 40 tahun keluar rumah pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, tak kunjung kembali hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, saudara semua. Pada sore hari ini, tepatnya pukul 16.55 waktu Indonesia Barat, akan ada evakuasi, siege and rescue, atau pencarian orang hilang. Bahwa kurang lebih pukul 1 lebih 30 menit, warga kami, Dusun Buwan RT7-RW1 yang bernama Ayan, telah tenggelam di perairan Bengawan Solo, kawasan Kabupaten Tuban. Hari ini adalah evakuasi dari tim Basarnas dan tim BBBD Kabupaten Tuban yang dibantu oleh prau tradisional, kurang lebih 5 prau dari warga Kabupaten Marti sendiri untuk melakukan pencarian. Mudah-mudahan di pencarian hari ini bisa berhasil sukses. Semoga segera diketemukan, saudara Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu pihak keluarga kemudian melakukan pencarian, dan didapati sendal korban yang berada di pinggir Bengawan Solo. Sampai saat ini petugas gabungan dari Polsek Pelumpang, Koramel Pelumpang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban masih melakukan upaya pencarian kepada korban. Terima kasih telah menonton!